Survivor, masih bersama Mas Bejo Sobo Singkwanteng TV A surprise for Mas Bejo Getting new motorcycle Sama mbak-mbak penjualnya disini Mohon maaf mbak ya, dimasuk konten kita jadinya Jadi administrasi seperti apa yang dibutuhkan untuk proses Apa namanya Proses ini ya Kita cuma butuh ADP-nya Mas Bejo aja Jadi nanti setelah ini kita tulis data-data dulu Nanti pembayaran langsung di loket pasir bisa Oke deh kalau begitu Silahkan mau ditanya-tanya nih Mas Bejo Apa aja yang mau ditanyain Atau datanya sudah ada disini semua Iya namanya Mas Mufinur Rahman Iya namanya Mas Bejo Nama Bejo tuh dapet dari mana? Mungkin nama Hoki-nya kali ya Nama Hoki-nya kali Nama Youtube-nya Nanti jangan lupa subscribe Youtube-nya Mas Bejo Sobo Singgguan Teng Dewi Youtube-nya apa pak? Oh Maren belum subscribe ternyata ya? Belum, nggak sampai lihat kan Mas Nama? Mas Bejo Sobo Mas Bejo Sobo Bukan? Mas Bejo Sobo ya? Muncul sudah? Yang mana satu? Coba lihat Nah itu dia Itu dia nomor Youtube-nya Jadi disini banyak yang beli motor Bisa kredit motor juga ya mbak ya? Iya bisa Mungkin banyak yang belum tahu nih mungkin di mana Jika langsung kawit tepatnya sebelah Di Astra ya? Isi begitu Yang mau kesini mau ngucapin selamat atau mau syukuran gitu Atau setelah ini ada syukuran potong ayam mungkin ya mbak? Ambil kayak mendok di kebun ya mbak Ambil mentok di kebun gitu Apa harusnya mbak? Harus, karena nanti kita ada verifikasi data Ya nomornya Nomornya rahasia soalnya Banyak fans-nya yang nyari dia Oh iya kak Rasanya rame tuh antre fans-nya datang ke rumahnya tuh Itu ya? Iya Oke, jadi Setelah ada motornya Apa aja yang bisa didapatkan selain motor bonus-bonusnya gitu? Terus itu nanti bonusnya Nanti juga dapat helm, kunci busi, sama jaket Terus untuk masalah servis nanti gratis servis 3 kali Oh 3 kali ya? Iya, untuk servis pertama itu sebelum 1000 km Jangan sampai lewat 2 bulan Itu nanti setelah pembelian ini Nanti mas Bejo pasti dapat WA Broadcast juga dari CRM kami Nanti pasti dikasih tau untuk servis pertamanya Servis kedua dan servis ketiganya Itu lewat WhatsApp ya? Iya, melalui WhatsApp Makanya tadi diminta nomor mas Bejo Sensinya untuk itu mas Jadi kalau misalnya kita sudah tahu jadwalnya bisa datang langsung kesini aja ya? Bisa Nanti kita kasihkan buku servis Nanti untuk buku servisnya nanti langsung dasar ke sebelah Jadi nanti untuk pergantian oli nya di sebelah bisa Karena untuk 1 kali servis itu biasanya 150 km Jadi lebih hemat 450 km Karena 3 kali gratis Oh gitu Astra nya punya komunitas motor apa sih tadi? Motor CBR itu ya? Enggak Enggak Ini nanti cari komunitasnya sendiri Jo ya? Iya Jangan kembali now, ke dunukan, kekerayan Bisa motor itu aja ya? Enak ya Jo? Oke Ini Ini nama pemesan? Sini mbak Iya Tolong tanda tangan disini Nama sama tanda tangan Nama jelas sama tanda tangan Harus lompat mbak Iya Harus lompat mbak Iya Harus lompat mbak Bojo Bojo Bobo Iya Akun Instagram punya Sampai email aja lupa ya Jo ya? Enggak tau bang Hehehe Enggak Enggak Apa Ngerbangin Apa Kemarin kan Waktu panen jagung itu Kok kayak ada drone itu gimana ceritanya? Itu kayak Pake kayu yang tinggi itu Oh pake kayu yang tinggi Pantas gerak-gerak ya? Iya Tetep Enggak selaju Lompat pake stabilizer Tapi orang pikir drone ya? Ada yang mikir drone ya? Ya orang yang mikir drone Hehehe Tapi siapa ngambil Apa Video dari pentinggian Begitu Kepun tak? Wih kayak apa Saya sudah selesai Tempor mesin dicunggui Marang Ah betul ya Aku ngajak tuh Marang Ah cocok lah Masih dulu Halo pak 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 Benternya pak ada kuncin saya pak Jadi ini STNK sementaranya Nanti STNK asli jadi itu Satu bulan sampai satu bulan setengah Nanti masnya dikabari dari dealer Untuk servis Kita gratis servis empat kali Sama ganti oli tiga kali Servis pertama sebelum seribu kilometer Atau jangan sampai lewat dua bulan Atau enggak Di bulan depan Pas tanggal tiga di bulan tiga Masnya datang untuk servis pertama Pengambilan STNK asli Dan pengambilan flat asli Nanti masih dikabari dari dealer Terus untuk BPKB nya BPKB jadi itu Estimasinya tiga sampai enam bulan Jadi misalnya bulan depan nih Udah jadi STNK nya Berarti tiga sampai enam bulan Sudah jadi BPKB nya Nah terus ini motornya Untuk STNK dan BPKB Enggak bisa diwakilkan untuk pengambilan Berkasnya Karena motornya Terus nama masnya Jadi harus masnya sendiri Yang datang ke dealer kita Untuk pengambilan berkasnya Surat-surat itu Kalau motornya udah diambil hari ini Oke Masih dalam perakitan Jadi ini disimpan Disimpan di jok aja kan Siapa-sapa pas bukan masnya